Yang pemirsa pasangan Fadil Bahtiar kembali menjadi pasangan petahanda Pilkada Batanghari. Selasa pagi, bakal calon bupati dan wakil bupati pasangan Fadil Bahtiar kembali mengembalikan formulir ketiga partai politik, yakni PKB, Nastem, dan Gerindra. Sebelum berangkat mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati pasangan Fadil Bahtiar. Tim koalisi berkumpul di rumah kediaman Fadil dengan meminta berkah dan ridho Allah. Sebelum mengembalikan formulir ke partai politik, pasangan pacalon bupati dan wakil bupati Batanghari Fadil Bahtiar terlebih dahulu membaca doa sebelum menuju partai politik. Pengembalian formulir didahului partai PKB yang berada di komplek SMA Negeri 6 Batanghari, yang disambut langsung ketua partai PKB Batanghari, ERPAN. ERPAN akan melanjutkan formulir dukungan tersebut hingga sampai ke pusat. Terima kasih pada hari ini kita menerima pendaftaran Bapak Muhammad Fadil Bahtiar dan Pak Bapak Fadil Bahtiar. Kita akan melakukan penyanyian untuk calon, bakal-calon Bapak Fadil Bahtiar dan bakal-calon Wakil Bapak Fadil Bahtiar. Terima kasih. Bapak Fadil Bahtiar dan bakal-calon Bapak Fadil Bahtiar dan Pak Bapak Fadil Bahtiar. Kita bisa tanjukan kembali untuk membantu dan menyusun beliau untuk penyadaran Bapak Fadil Bahtiar. Tapi sampai saat ini kita sudah ada dua pasang calon yang mendekat. Di arah paling lalu sudah kita sesuai bersama. Sehingga nanti dari hasil uji kelayakan dan kompetensi, kita akan tetap meneruskan uji ke pihak DPP. DPP-PKB pusat untuk melakukan uji kelayakan dan kompetensi di tingkat pusat. Sehingga nanti DPP-PKB lah yang akan menentukan siapa yang akan diusul oleh DPP-PKB ini dalam menghadapi kegadaan. Jadi mungkin diusulkan kebusannya nanti hasil. Sementara pasangan Fadil Bahtiar merujuk pada sebelumnya, partai PKB merupakan partai koalisi pasangan Fadil Bahtiar untuk menunjukkan program keberlanjutan Batang Hari Tangguh Cili Tua. Fadil masih berharap dukungan PKB masih bersamanya. Yang pertama kita nampak tilas ya. Bahwa di tahun 2020 dulu kita diusul oleh PKB, kemudian selama menjabatkan oleh DPP-PKB yang dikawal oleh PKB, kita berharap PKB kita bersama kita. Karena PKB ini satu nafas, satu komitmen, satu orientasi tentang kebatang hari yang kita ingat. Jadi kita tinggi sekolah PKB sebagai sahabat kita, sebagai kawan kita, untuk membuat perubahan yang lebih baik di kebatang hari sampai ke lima tahun.